selamat datang kembali di channel cerita horror and history karena hanya mengandungkan hidup sebagai petani, kehidupan Pak Tarno sangat pas-pasan apalagi dia tinggal di daerah yang tandis di kawasan peribapan utara seperti petani pada umumnya, Pak Tarno juga memelihara hewan peliharaan meski hanya di maikor kambing kambingnya terdiri dari 4 betina dan 1 jantan begitu anak-anak kambingnya sudah sedikit besar, dia pun langsung jual ke pasar, menumbiai kehidupannya sehari-hari maka jumlah kambing yang menjadi sumber mata pencarian itu tetap saja hanya 5 ekor sementara itu untuk memenuhi makan sehari-hari, Pak Tarno memanfaatkan hasil tegalannya seperti ubi, singkong, talus, lembong, dan sebagainya di musim pasri, sering terjadi pencurian hewan kambing di daerahnya karena kambing merupakan sumber penghasilan kambing Pak Tarno pun dijaga amat ketat hampir setiap malam dia dituruh dekat kandang kambingnya meski harus menahan bau pesing, air pencing kambing senjata yang disanting bukan merupakan senjata tajam melainkan alu penumbu padi yang jarang dipakai itu suatu malam, saat bulan purnama kebetulan malam itu malam serasa keliwon Pak Tarno sedang menjaga kambing-kambingnya menjelang tengah malam Pak Tarno hanya berbaring di linjak dan dia belum juga bisa memecahkan matanya tiba-tiba dia mendengarlah beberapa orang mendatanginya semula dia menduga yang datang adalah orang-orang atau tetangganya yang sedang melakukan tugas ronda tapi ternyata jumlah orang yang datang itu amat banyak sebagian ada yang membawa peralatan lengkap untuk mengubur orang yang meninggal seperti keranda, mayat, tembayan air untuk memandikan jenazah, macam-macam bunga dan siur ada pula yang membawa kain kava, sekop, meteran, pacul dan sebagainya tanpa besar-besi orang-orang itu langsung menggerutuk Pak Tarno ada empat orang tinggi besar yang memaganginya kuat-kuat sehingga Pak Tarno tak bisa berputih kemudian ada juga yang mengukur panjang badan Pak Tarno dengan meteran Pak Tarno pun berusaha berteriak tetapi ada yang membungkam mulutnya dengan tangan meski berusaha melawan dan merontah-rontah bagian Pak Tarno bisa dilepas semuanya tidak tahu dari mana itu beroleh tahu-tahu ada beberapa orang menyiraminya dengan air bunga yang diambil dari tembayan Pak Tarno pun terhiran-hiran sebab meski belum meninggal tapi orang-orang itu membungkusnya seperti jenazah terang saja Pak Tarno gelagaman tapi mereka tetap nekat dan memasukkan Pak Tarno ke dalam keranda lalu diusungnya menuju ke tempat pemakaman di tempat pemakaman Pak Tarno mendengar orang-orang itu sedang menggali lubang kubur suara nafas menggali kubur itu terdengar sengos-ngosan sesekali terdengar pembicaraan tapi tak jelas artinya setelah lubang kubur selesai digali Pak Tarno lalu dikeluarkan dari keranda ketika diangkat dan akan dimasukkan ke dalam lubang kubur Pak Tarno kembali merontah-rontah tapi sebelum dimasukkan ke dalam lubang kubur tiba-tiba ada sinar lampu senter menerangi rombongan pelayak itu lampu senter itu berasal dari para petugas ronda yang sedang berkeliling terang saja para peronda turuh ikan melihat banyak orang berada di kuburan malam itu weh siapa yang mengubur malam-malam begini seru salah seorang peronda mendengar keguran itu rombongan itu pun berlari berambu pocongan yang berisi Pak Tarno langsung dilepas orang-orang yang berada di atas lubang kubur tersebut karuan saja tubuh Pak Tarno jatuh ke dalam lubang kubur ketika orang-orangnya itu dikejar para peronda mereka cepat sekali menghilang peronda segera memeriksa lubang kubur mereka kaget melihat wajah Pak Tarno menyempul dari pocongan dan berteriak minta tolong semula para peronda nyaris berlari yang takut melihat pocongan bisa bergerak-gerak tapi setelah tahu pocongan itu berapa termanusia hidup mereka pun dengan cepat menolong terlebih lagi ternyata yang di pocong itu adalah warga setempat Pak Tarno yang bugul itu lalu dipinjami sarung dari peronda sampai di rumah Pak Tarno dirawat semestinya setelah ditanyakan pada salah satu paranormal rumah Pak Tarno memang hanggar dan sering ditatanggi lembut maka Pak Tarno diberikan sebuah penangkal oleh paranormal tersebut akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe untuk terus melakukan video-video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati